Hai guys welcome back to my channel balik lagi sama aku Maureen di episode The Sims 4 RexyCist yeay oke Mari kita lanjutin The Sims 4 kita jadi di episode 2 kemarin kita udah berhasil publish dua buku dan sempet ruby karena kita melukis modalnya lebih besar daripada hasil jualan lukisannya sedih sih ah tanaman kita sudah berbuah semua Mari kita harvest harvest all nanti kita tanam-tanam lagi hari ini yang pasti kita mau nyari duit lagi sama kayaknya sih aku pengen cari calon suami emang kita belum boleh nikah sampai kita punya rumah tapi bolehlah ya dicari calonnya dulu biar nanti kalau udah punya rumah kita langsung nikah Wow ternyata pintu hidden wolfnya itu nggak ketutup lho jadi kita bisa kesalahan hari ini ada festival love day mungkin kayak Valentine gitu kalinya kalau bikin tapi kita mau punya pacar jadi ya udahlah ya ngerayain ntar aja tunggu punya pacar tahan ya jadi sih jangan ngompol karena dia udah kebelet banget Oh no 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 dia ngompol hahaha oh my god Desi I'm sorry oke kita udah sampai lihat kan dia maluinnya I can't believe it udah dia sendiri yaudah dia nggak percaya dia ngompol oh my god massive breakout Oh aku kira dia Oh massive breakout itu dia jerawatan tuh sama lah ya kayak yang maininnya ini jerawatan banget maaf Desi yaudah deh kamu mandi dulu aja aku mau jual-jualin yang tadi kita dapet ya Wow udah 1460 Wow yang ganteng nggak sih ganteng nggak yang ini lumayan Hai Charlie introduction agak error kayaknya di gym ini aku jadi agak serem nggak jadi nge-gym karena tadi sama-sama free kita tanya pekerjaannya dulu kenapa dia marah-marah masih Marcus ini sih oh dia lapor udah makanan nggak di atas ya sayang banget nggak ada makanan I know kita balik ke library yang kemarin Open masih ada cupcake kan lumayan hari ini aku mau suruh dia nulis lagi aja udah bisa bikin short story kita bikin short story kamu kependapat duitnya dia mau kasih duit dan tapi dia nggak suka loh jadi dia nggak suka mungkin ya menerima bantuan tanpa melakukan apa-apa gitu ya karena dia merasa dia masih muda dia masih bisa bekerja pekerja terakhir ya oke short story apa ya dulu jaman SMA aku pernah bikin jerepen dan kalau nggak salah satu judulnya my ballet shoes jadi coba kita pakai itu aja ya yey bukunya udah selesai sekarang kita kasih baby santai dulu sebentar dia kita kasih main sims ya Oh lihat dia main the sims satu sims main sims biar dia happy dulu dan ternyata dari tadi tuh kita bangun semalaman ini udah setengah 6 pagi kita kasih dia tidur di sini dulu aja deh ya tapi kayaknya jangan deh kita pulang aja oke seperti biasa aku aku akan self-publish dulu terus karena dia lapar kita makan deh Sampai ngantuknya sampai begitu dia aduh lihat mukanya jerawatan banget Oh my God Desi my baby kita udah dapet royalti tuh 4910 lumayan kita coba bikin kamar mandi dulu aja yey kita punya kamar mandi akhirnya jangan mampir ke rumah temen sih sebenarnya aku main ke rumah dia yey kita di invite dia ke rumahnya Oh dia dia punya threadnya bro mungkin kita tanya dia single atau enggak Oh dia single kita puji bodinya ya badannya keren biar kelepak-kelepak gitu dia sakit bu hujan-hujan nanti ya maaf ya tuh dia seolahraga ya ternyata susah ya biar bisa jadi deket gitu ya udah bisa dipacarin let's see coba kita Flirt ya coba kita centri-cantri-cantri dikit gitu kita puji penampilannya dari kelopak-kelopak kita puji lagi otot-ototnya aduh nih cewek nggak bisa pergi ya biar kita bisa pedi kate nah pergi kan dia ada yang masak kita bisa numpah makan Oh dia masak jam 1 bisa kita rebut nggak makanannya aku lapar banget kasian dan kita ngambil makanan orang dan dia senang hahaha kita belum berhasil nih buat jadiin si Markus pacar kita hmm nggak tuker namat oh no he don't like it oke it's done for today maybe kita udah terlalu lama di sini so let's say bye bye kasihan dia udah berusaha menjadi yang terbaik tapi Markusnya nggak suka kita coba besok kita kemana ya buat cari duit lagi coba kita ajak Markus udah deh dia mau nggak nggak mau udah deh ajak dia jalan-jalan aja bagi temen ini kita ajak dia ke taman ya yang mau dijadiin pacar ternyata dia dia nggak nggak mau nikah orangnya can we talk to him now he's still angry what's wrong kita ajak curhat let's try to calm him down ya ajak dia ngobrol let's see dia mau punya anaknya tapi dia mau punya anak nah udah nggak depres lagi dia kita cari pacar lain aja jadi kita gagal oke jadi cowok ganseng yang mau kita deketin yang pertama gagal karena dia non komito kita cari yang lain nanti ya mungkin lain kali kalau ada yang ngundang kita ke party kita ikutan kita ikutan tapi sekarang karena diisi lagi sakit kita biarin tidur aja dulu di sini masih sakit tapi kita perlu cari duit aku bingung jadinya tuh kita dapat duit dari royalti lagi lumayan ya kita ke librarynya disini aja kita nulis buku satu lagi dulu berharap bisa dapat duit lagi jadinya nanti lebih banyak perharinya oke udah sampe mari kita tulis buku kok dia keliatannya gayanya kayak ti profesor dari film itu ya lekas lade papel tuh ya pake kacamata brewokat dipuji dipuji bodinya langsung lepek-lepekan langsung seneng dia oke kita write love email wow let's try uuuu kita tulis buku lagi uuuu udah bisa bikin poetri poetri udah bisa bikin puisi buku puisi oke bukunya udah selesai tapi kita pengen menjelajahi di daerah sedif ini sebentar ya di sini nggak ada apa-apa lagi ini kenapa orang-orang itu ngumpul di sini karena udah malem kita pulang aja wait didi aku liat kodok balik lagi dulu sana baru kita pulang oh my god nanti kita dapet tajihan oke kita self publish oh we can sell it to the publisher i want julie try let's try sekali-kali suruh dia jogging ya biar sehat oke jogginya udah gitu doang udah tidur oke deh guys kalo gitu kayaknya sampai sini dulu aja episode kita yang ketiga sorry kalo yang ini agak ngebosenin karena tadinya aku pikir kita pengen nyari zonet kita ya ternyata belum dapet tapi tadi udah ada dapet satu target lagi mungkin kita coba pdkp nanti di episode keempat oke kalo gitu sampai sini dulu aja thank you so much guys for watching don't forget to like comment share dan subscribe buat yang belum dan di klik tombol loncengnya supaya kalian dapet notifikasi setiap kali aku upload video baru see you guys on my next video bye bye